Intro Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah Men-subscribe channel dari CPS Television Bagi yang belum jangan lupa untuk men-subscribe channel CPS Television Dan tekan gambar loncengnya Supaya setiap ada upload video-video yang terbaru Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasinya Dan dapat langsung mengikuti renungan-renungan yang ada di dalam channel ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Tidak terasa kita hidup sekarang ini masuk tahun 2021 Sekitar kurang lebih 10 bulan kita hidup dalam masa pandemi Waktu itu ketika bulan Maret 2020 Diberlakukan PSBB di negara kita Kita semua berharap bahwa ini segera berakhir Bayangkan baru PSBB pada saat waktu itu saja Sudah membuat perekonomian kita Morat Marit Tidak sedikit yang mengalami kehilangan pekerjaan Bahkan tidak sedikit pula diantara kita yang gajinya dipotong Ada yang kehilangan orang-orang yang dikasihi dan disayangi Karena mengalami sakit COVID-19 Terpapar dari virus ini dan terinfeksi virus ini Hal ini sangat menyedihkan Tetapi sekarang ini Ketika kita semua memasuki tahun yang baru Kita berpikir bahwa akan ada harapan yang baru Akan ada nanti bagaimana setelah vaksin masuk Kita bisa terbebas dari pandemi COVID-19 Tetapi ternyata ketika sekarang ini Virus terus bermutasi Virus terus mengalami perubahan Vaksin baru mulai akan divaksinkan Disuntikan kepada setiap kita Tetapi ternyata virusnya sudah muncul Varian-varian yang baru Tidak sedikit diantara kita Merasa bahwa tidak perlu Mengikuti apa yang dianjurkan Kita sering sekali melihat Di jalan Di tempat lain Bahkan teman-teman kita Di kantor Atau mungkin di dalam pelayanan Sering merasa menganggap remeh Tidak menggunakan masker Tidak menjaga jarak Dia malah cuci tangan Dia merasa tidak mungkin terpapar Oh saya sehat Oh saya selalu minum vitamin Tapi dia tidak menjaga semuanya itu Dan pada akhirnya Dia pun terpapar Dan terinfeksi virus COVID-19 Bayangkan Kalau ini menimpa kita Betapa malangnya kita Betapa hancurnya kita Sedihnya luar biasa Karena bukan hanya kita sendiri yang terpapar Tetapi kita membawa virus ini Untuk Menulari Atau kita menjadi carrier Kepada saudara-saudara kita Baik orang tua Kakak Adik Setiap keluarga kita Yang dalam satu rumah Bisa terpapar Kalau kita terpapar Saat ini Tepat hari ini Pemerintah menerapkan Yang namanya PPKM Yaitu Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Kita harus sadar Kenapa ini harus dibatasi Tidak sedikit kok Orang sembrono Merasa dia Kebal Merasa dia kuat Tapi pada akhirnya Dia terpapar Jangan tunggu Jangan tunggu Kita Terpapar Baru kita Bilang Ternyata COVID itu Nyata Ternyata COVID itu Benar-benar ada Ini hal yang bodoh Kalau kita Percaya Kepada Tuhan kita Yesus Kristus Ayo Tunjukkan Tanggung jawab kita Dalam kehidupan ini Tunjukkan Bahwa kita Menjaga Baik ini Dengan Sempurna Kita jaga Kita gunakan Masker Jangan jenuh-jenuh Setiap saat Ketika kita Berbicara Dengan siapapun Juga Gunakan Masker Dalam Hidup kita Kita harus Merenungkan Kenapa kita Harus pakai Masker Masker Menutupi Hidung kita Dan mulut kita Ini dijaga Dalam kehidupan kita Kita lupa Firman Tuhan Katakan Dalam 1 Korintus 15 Ayat 33 Janganlah Kamu sesat Pergaulan Yang buruk Merusakkan Kebiasaan Yang Baik Sering Sekali Kita Di dalam Bergaul Berteman Dengan Teman-teman Kita Dia merasa Agak mungkin Kita kena Kita kan Semua Satu Ruangan Ini Bebas Hati-hati Sering Kita Mencobai Sering Kita Merasa Sombong Apalagi Sampai Ada yang Berkata Aku doa Dalam Nama Tuhan Yesus Aku Tolak Virus Covid-19 Aku Usir Virus Covid-19 Saya ingat Betul Ketika Awal-awal Di Indonesia Bulan Maret Pada saat Itu Banyak Orang Yang Beriman Kepada Tuhan Kita Yesus Kristus Mengatakan Tidak Mungkin Kita Terkena Kita Pasti Terbebas Kita Pasti Dilindungi Kita Berdoa Dalam Nama Tuhan Yesus Aku Tolak Virus Covid-19 Kita Usir Supaya Kita Tidak Terpapar Kita Datang Ke Gereja Kita Mau Beribadah Kita Memeluk Saudara-saudara Kita Tetapi Pada Faktanya Mereka Tidak Sedikit Yang Terpapar Pada Akhirnya Kita Harus Menyadari Jangan Sesat Pergaulan Kita Yang Buruk Akan Merusak Kebiasaan Kita Yang Banyak Di Dalam Kehidupan Syukur Dan Kita Bertanya Bapak Apa Yang Harus Kami Pelajari Dari Situasi Seperti Sekarang Kenapa Kita Harus Pakai Masker Pakai Masker Jelas Kita Harus Menutup Hidung Kita Dan Mulut Kita Bukan Menutup Dagu Kita Ingat Ya Sering Sekali Bahkan Banyak Orang Kristen Pakai Masker Ya Perhatikan Baik Pakai Masker Harusnya Yang Normal Seperti Ini Ini Yang Normal Tetapi Sering Sekali Karena Tidak Tahan Dia Turunkan Maskernya Dan Dia Pakai Seperti Ini Masker Berfungsi Untuk Menutup Hidung Dan Mulut Bukan Menutup Dagu Dan Leher Kita Kita Harus Sadar Leher Kita Sering Terbuka Mungkin Droplet Nyangkut Disini Nempel Disini Jadi Harus Hati Hati Kita Menahan Mulut Dan Hidung Kita Supaya Tidak Menghirup Sembarangan Droplet Dari Orang Lain Dan Supaya Kita Juga Tidak Menularkan Atau Menyemburkan Droplet Kepada Orang Lain Di Dalam Pergaulan Kita Kesehari Hari Sering Sekali Juga Kita Sembarangan Kita Tidak Menjaga Mulut Kita Pandemi Mengingatkan Kepada Kita Kita Belajar Kenapa Kita Harus Pakai Masker Berarti Kita Juga Harus Belajar Tidak Sembarangan Berbicara Tidak Sembarangan Mengeluarkan Kata-kata Yang Tidak Menyenangkan Hati Bapak Di Surga Mari Bapak Ibu Saudara Jangan Anggap Remeh Sering Sekali Kita Tidak Mau Cuci Tangan Tidak Mau Membersihkan Tangan Kita Dengan Sanitizer Lalu Kita Ambil Comot Makan Sesuka Hatinya Kita Pegang Sana Sini Ternyata Tangan Kita Pun Sudah Membawa Virus Dan Akhirnya Masuk Dalam Hidup Kehidupan Kita Kita Tidak Menjaga Hidup Kita Tidak Membersihkannya Terus Menguduskannya Dengan Firman Tuhan Yang Kita Dengar Kita Pelajari Dan Kita Renungkan Bahkan Kita Harus Menerapkannya Dalam Kehidupan Ini Kita Sering Sekali Merasa Sembrono Ya Sudah Kalau Kita Salah Nanti Kita Minta Ampun Sama Tuhan Minta Disucikan Kembali Dikuduskan Kembali Tetapi Setelah COVID-19 Sudah Masuk Kita Tidak Bisa Berbuat Apa Kalau Cara Hidup Kita Seperti Ini Sembarangan Saja Ya Kalau Salah Nanti Kita Minta Ampun Minta Sucikan Kembali Kalau Virus Dunia Sudah Masuk Virus Dunia Sudah Menginfeksi Hidup Kita Cara Berfikir Kita Karakter Kita Kita Harus Berjuang Keras Untuk Dapat Sembuh Tidak Mudah Hanya Karena Kita Menerima Yesus Kristus Sebagai Tuhan Dan Juru Sabat Maka Kita Sembuh Tetapi Kita Harus Berjuang Kita Harus Berjuang Menerima Vaksin Kebenaran Kita Harus Menerima Firman Tuhan Dan Kita Harus Berjuang Menerapkannya Melakukannya Di dalam Kehidupan Kita Bapak Ibu Sudara Mungkin Kita Terlupa Sering Sekali Dalam Kehidupan Ini Kita Merasa Hebat Kita Tidak Mungkin Terpapar Dan Tidak Ternyata Virus Covid-19 Itu Benar Dan Jangan Anggap Reme Saya Menyesal Karena Saya Selama Ini Menganggap Reme Mari Pemerintah Sudah Canangkan PPKM Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Kita Punya Kegiatan Pun Harus Kita Batasi Tidak Bisa Seperti Sebelum Sebelumnya Kita Bebas Bergaul Kita Bebas Berbicara Kita Bebas Dengan Siapapun Tetapi Sekarang Kita Harus Membatas Kenapa Harus Sampai Seperti Ini Bapak Di Surga Mengizinkan Hal Ini Terjadi Supaya Kita Belajar Di Dalam Kehidupan Kita Supaya Kita Membatasi Perbuatan Kita Sikap Kita Pergaulan Kita Dengan Orang-orang Yang Dapat Memaparkan Virus Dunia Di Dalam Kehidupan Kita Ayo Saat Saat Ini Di Hari Ini Tepat Diberlakukan Pembatasan Bagaimana Pergerakan Daripada Masyarakat Kegiatan Kegiatan Dari Masyarakat Yang Suka Semaunya Sendiri Diizinkan Terjadi Supaya Kita Dapat Kembali Merenungkan Apa Yang Sudah Kita Perbuat Apa Yang Sudah Kita Lakukan Di Dalam Kehidupan Ini Jangan Sampai Kita Menyesal Nanti Kalau Kita Menyesal Begitu Kita Mati Baru Ternyata Benar Ya Virus Dunia Membawa Kita Akhirnya Pada Kebinasaan Aduh Saya Menyesal Ternyata Virus Dunia Yang Tidak Terlihat Tetapi Itu Benar Benar Real Sama Seperti Orang Orang Saat Ini Ternyata Virus Covid 19 Yang Tidak Terlihat Itu Real Dan Ganas Begitu Pula Virus Dunia Itu Real Dan Ganas Tetapi Sayangnya Virus Dunia Kalau Sudah Menginfeksi Dalam Hidup Kita Dan Kita Sampai Mati Karena Virus Dunia Kita Mati Pada Kekekalan Mati Yang Benar Mengalami Ratap Dan Kertak Gigi Kita Menyesal Tidak Ada Artinya Kita Menyesal Tidak Dapat Mengubah Semuanya Jangan Kita Menyesal Karena Kita Sudah Mengalaminya Mari Kita Berjaga Kita Jaga Hidup Kita Kalau Firman Tuhan Katakan Pergaulan Yang buruk Merusak Kebiasaan Yang Baik Ayo Kita Jaga Sekarang Pergaulan Kita Justru Pandemi Saat Ini Mengingatkan Kepada Kita Untuk Kita Berjaga Jaga Siapa Yang Dapat Kita Jadikan Kawan Siapa Yang Lawan Kita Harus Berjaga Jaga Berjaga Jaga Di Sini Kita Harus Tahu Apakah Kehendak Ini Kehendak Bapak Atau Kehendak Dunia Mari Ayo Bapak Ibu Jangan Kita Lupa Jangan Kita Lengah Jangan Anggap Remeh Hari Ini Diberlakukan PPKM Ayo Kita Taati Buktikan Iman Kita Kepada Tuhan Kita Yesus Kristus Dengan Kita Melakukan Dengan Baik Dengan Konsisten PPKM Ini Supaya Kita Pun Terhindar Dari COVID-19 Supaya Di dalam Hidup Kita Ketika Kita Belajar Kebenaran Kita Tahu Ayo Pergaulan Yang Buruk Dapat Merusak Kebiasaan Yang Baik Maka Kita Harus Menjaga Pergaulan Kita Dalam Kehidupan Sehari Tuhan Yesus Kristus Memberkati Salam Tuhan Tuhan